Dan di segmen kali ini hadir pula bersama kami, aktivis Walhi Ubaidila. Halo Mas Ubaid, dan masih juga dengan Mas Gamal. Saya ke Mas Ubaid, Mas Ubaid ini kalau kita lihat tadi kan sudah, kali ini kita sudah kenal dengan bank sampah, sudah lama ada. Dan muncul sekarang adalah asuransi sampah untuk memanfaatkan sampah. Nah ini tanggapan Anda dengan program ini seperti apa sih? Ya, saya kira di tengah-tengah persoalan pelik sampah secara nasional, malah pun secara daerah itu, yang tidak pernah bisa terselesaikan dan tidak pernah jelas pola penanganannya, kalau kemudian muncul istilah bank sampah, kemudian yang saat ini kita baru mengandalkan asuransi sampah. Saya kira ini betul kita apresiasi, artinya bisa menjadi alternatif, bisa menjadi pemecahan problem walaupun secara kecil ya, untuk paling tidak sampah ini bisa bermanfaat buat masyarakat, terutama saat bawah, menengah ke bawah gitu ya. Nah, saya ingin menyerah itu sebetulnya tinggal bagaimana teman-teman komunitas-komunitas yang ada ini, ini kan sebetulnya mereka ini sebetulnya banyak yang concern terhadap persoalan sampah komunitas ini ya, tetapi mereka ini dari sekian banyak itu, kadang-kadang seperti pasang surut, artinya kadang banyak juga yang kita isi lain di gulung tikar gitu kan, hanya momentum-momentum saja. Oleh karena itu harapannya menurut saya teman-teman yang ada di komunitas-komunitas ini, yang ada di perkotaan maupun di daerah-daerah, ini harus di-support. Sobat oleh siapa tentu yang men-support ini adalah yang berkebantikan misalnya dunia usaha melalui CSR atau lebih-lebih negara juga harus turun tangan. Karena apa? Karena kalau ini tidak diperhatikan, tidak diapresiasi, tidak di-support secara berkelanjutan. Saya kira apa yang menjadi persoalan permasalahan teman-teman yang ada di komunitas ini, bisa menjadi semakin tidak memotivasi gitu. Karena apa? Karena semangatnya ini sudah baik. Persoalan sampah ini kan persoalan yang pasang surut. Masyarakat ini kadang-kadang bisa begitu antusias, sadar, tapi dalam waktu tentu juga bisa lemes, bisa misalnya tidak peduli gitu. Sementara sampahnya tidak pernah berhenti. Di mana ada aktivitas, di situ ada sampah, tidak pernah berhenti. Nah, keserahan masyarakat ini kan kadang bersadar, kadang tidak. Oleh karenanya, supaya masyarakat ini terutama di komunitas ini bisa tetap konsen dan terus termotivasi dan terus semangat, oleh karenanya harus di-support oleh pemerintah dan juga oleh dunia usaha. Berarti kan harus ada kerjaan, maksudnya kerja sama antara dari para pelopor ini seperti Mas Gamal dan teman-teman, dan juga pemerintah tempat juga terkait dengan pemanfaatan sampah ini. Kalau dari Mas Gamal sudah ada kerjasama yang terkait dengan asuransi sampah ini? Karena asuransi sampah ini baru di Jawa Timur ya? Ya, memang kita kan tidak bisa mengerjakan semua dari hulu ke hilir seorang diri ya. Jadi dari Indonesia Medica, kita memang platformnya itu organisasi kesehatan inovatif. Dan kami yakin untuk mengembangkan kesehatan, itu tidak bisa tenaga kesehatan seorang diri. Bukan lingkungan, hukum, ekonomi. Termasuk ada konteks pengembangan asuransi sampah. Kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak di Kota Malang ya. Contoh dengan jenis kebersihan dan pertamaan Kota Malang, Bank Sampah Malang, termasuk dengan komunitas Bank Sampah tersebut, dan juga berbagai... Multi stakeholder loh ya. Tentunya kami kan butuh banyak pembimbingan ya, termasuk dari, walaupun nanti ya, banyak bisa membimbing kita yang mungkin masih kurang pengalaman dan masih perlu banyak belajar. Nah, ini kan kalau ini kan salah satu penghargaan yang luar biasa, salah satu mewakili Indonesia akhirnya menang, dan bisa bertemu dengan pangeran Charles. Ini mungkin pengalaman yang luar biasa. Empat dari teman Anda, Anda yang berangkat ke Inggris. Begitu kan Mas Gamal ya? Ini pengalamannya seperti apa sebenarnya pada saat itu? Pengalaman untuk ini ya, jadi banyak artinya pada konteks keilmuan mungkin yang saya dapatkan. Sekarang itu tren ilmu yang paling fundamental yang saya dapatkan adalah transformasi dari organisasi. Jadi kalau organisasi dulu kan murni sosial, dia mengharapkan donor. Apa yang terjadi? Ketika donornya stop, kembangannya stop, programnya berhenti. Ya, itu yang ditakutkan oleh organisasi juga ya. Organisasi modern dia mungkin murni bisnis. Nah, sekarang itu arah sebuah organisasi diarahkan ke tengah dia. Bagaimana dia mungkin mendapatkan sebuah donasi, tapi dia punya sebuah sistem financing, yang memungkinkan kebaikan yang dia lakukan itu punya daya keberlangsungan yang lama. Itu mungkin ilmu yang saya dapatkan dari Cambridge University ya, karena memang kita setelah masuk itu, kita mendapatkan satu bulan mentoring program secara jauh, terus tiga hari intensif di Cambridge sendiri, sehingga memang mengembangkan sebuah pola pikir, pengembangan sebuah bisnis sosial. Nah, ini kan luar biasa Mas Rubai, dengan konsep seperti itu, belum lagi bahwa ternyata asuransi sampah ini rencananya bahkan akan menjadi satu model yang diterapkan di kota-kota lain di dunia. Ini jangan sampai idenya dari Indonesia, tapi yang malah makin di luar Indonesia. Indonesia sendiri malah yang jalan di tempat. Nah, itu. Itu yang saya khawatirin sebetulnya. Karena bahkan di Indonesia sendiri sebetulnya persoalan sampah ini tidak ada kemajuan yang signifikan. Kita sesungguhnya punya banyak regulasi dari Undang-Undang Persampahan, nomor 8 pasang 2008, Permendagri nomor 3 pasang 2010, terakhir di DKI ada Perdana nomor 3 tahun 2013. Tapi itu tidak benar bisa menyentuh persoalan sampah dari hulu ke hilir. Karena apa? Karena manajemen kita ini masih manajemen setengah hati. Karena terlalu banyak yang bermain dalam terdapat di KIA di persoalan sampah ini. Saking banyaknya sehingga sampah ini tidak terintegrasi dalam hal penyelesaiannya. Padahal kan harusnya jadi konsen pemerintahnya kan harus ada kejelasan misalnya. Sebetulnya kan sudah diketahui misalnya secara umum misalnya kalau DKI misalnya, produksinya itu rata-rata mencapai 6.500 ton setiap hari. Oke. Lalu kemudian sumber-sumbernya juga sudah jelas. Dari pemukiman, dari pasar, dari perkantoran, dan lain-lain. Lalu kemudian karakteristiknya juga sudah dijelas. Ada sarumnya ada tiga. Ada organik, ada non-organik, ada si limbah berbahaya atau B3. Pertanyaannya kan kemudian adalah, ini sampah mau diapain? Mau dihabiskan atau dihancurkan? Atau di daur ulang, di recycling? Atau mau diolah menjadi energi alternatif? Listrik atau macam-macam? Atau mau diapain? Nah, hal-hal inilah yang tidak pernah bisa dipecahkan. Sehingga sampah terpecah ke berbagai multi, apa? Tidak terintrigasi kemana-mana. Kelapa, ke pemulung, kemana-mana. Akhirnya tidak pernah selesai. Tetap membutar di situ juga dan akhirnya malah menumpuk. Jangan sampai teman-teman yang sudah banyak yang bekerja keras di komunitas ini. Ini hanya menjadi, tidak menjadi cambuk buat pemerintah untuk bisa menjelesaikan. Karena apa? Karena kalau hanya fokusnya di situ, lalu kemudian skala besarnya sampah ini tidak bisa terpecahkan, saya kira tidak akan bisa memberikan manfaat yang begitu signifikan. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh komunitas sampah ini hanya sebagian kecil. Ya, mungkin 5% juga tidak ada. Tapi kalau kita dibongkar secara keseluruhan, itu begitu rumitnya pas luang sampah, sehingga sampai sekarang tidak pernah bisa terselesaikan. Oke, Mas Gamal tadi kita asuransi sampah ini dibuat pada tahun 2010, dan sempat terhenti setelah 6 bulan berjalan. Ini kenapa memangnya? Ya, mungkin banyak faktor ya. Tapi konsepnya belum matang. Jadi kita kan mencoba mengembangkan sebuah prototipe ya. Sebuah konsep dari sebuah sistem asuransi kesehatan dengan sebuah skema asuransi pembaikan melalui sampah. Oke. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mengkonversi sampah menjadi biaya kesehatan. Kita mulai mengkaji masalah kapasitas produksi masyarakat soal sampah, lalu bagaimana prem yang tepat buat masyarakat. Waktu itu memang berhenti karena sistemnya tidak siap, dan memang evaluasi dari berbagai namanya anak muda ya. Kita masih belajar dan sedikit kurang pengalaman ya. Tapi akhirnya muncul di tahun 2013 dengan sekarang sudah banyak, anggotanya sudah 500 ya, Mas Gamal? Iya, berkat pertolongan Tuhan. Oke, 500. Nah ini tadi Mas Gamal juga mengatakan konsep-konsepnya itu seperti apa sih sebenarnya asuransi sampah ini? Karena biasanya masyarakat sudah kenal dengan bank sampah, apakah memang hampir sama atau seperti apa? Berbeda ya. Jadi apa yang kami lakukan, itu memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuah untuk kami jadikan sebuah dana kesehatan, dan kami kembalikan ke mereka. Karena filosofi tertinggi, hakikat tertinggi dari program kesehatan adalah bagaimana kita mengambil sumber daya masyarakat yang ada di masyarakat dan dikembalikan kepada mereka. Dengan sistem ini, kami itu menciptakan micro-karansi ya, jadi sebuah pembiayaan mikro yang diambil oleh masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka bisa membiayai kesehatan mereka secara mandiri. Jadi kenapa sistem ini bisa berjalan? Bayangkan kami mengambil sampah dari semua masyarakat, tapi kan mereka tidak sakit semua. Secara teoritis itu yang sakit 15%, tapi secara praktis pengalaman kami 10%, sehingga sistem ini bisa berjalan. Artinya mereka sakit tidak sakit, mereka membayar premi. Sakit tidak sakit, mereka membayar premi berarti. Asuransi seperti itu. Ya, asuransi memang seperti itu. Nah, ini kan berarti jalan terus-bererus. Nah, bagaimana Anda akhirnya mensosialisasikan program asuransi sampah ini ke masyarakat? Tentunya tidak mudah dengan pertama-tama mereka bilang, sampah bagaimana bisa menjadi ini satu bayaran untuk pergi ke dokter atau menjadi asuransi? Tidak sesulit itu ya. Tidak sesulit itu. Karena masyarakat itu, mereka punya masalah yang banyak soal kesehatan. Bayangkan yang sebelumnya mereka sakit, mereka tidak bisa berobat, lalu kami menawarkan sebuah cercah kesempatan ya buat mereka. Dan mereka mungkin menyambut baik dengan adiknya ini. Mereka itu, mungkin saya rasa ya, kalau saya rasakan sekali, mereka itu mencintai keberadaan klinik asuransi sampah. Mereka juga welcome sekali. Jadi, begitu kita masuk ke masyarakat, kadang mereka merasakan ketulusannya teman-teman ya juga, sehingga mereka sangat responsif dan berpartisipasi secara signifikan. Oke, nah ini kalau dengan asuransi sampah ini meng-cover penyakit apa aja sih sebenarnya? Seluruh penyakit atau ada? Jadi, yang kita cover itu pada primary healthcare, layanan kesehatan primer. Tapi bukan pada berat ringannya penyakit ya, tapi pada kapasitas layanan kesehatan primer untuk merawat. Jadi, primer itu tidak termasuk rawat ini dari rumah sakit atau rujukan ke rumah sakit spesialis. Nah, ini hanya di klinik-klinik, beberapa klinik atau sudah sudah klinik di Jawa Timur? Oh, tidak. Di lima klinik di Kota Malang. Lima klinik itu apa saja, Mas Gamal? Nama kliniknya? Mungkin daerahnya lebih muda ya, di daerah Bumiayu, lalu di daerah Singosari, Saujajar, di daerah Ahmad Yani, satu dan satu lagi Sukun. Jadi, dari lima klinik itu bisa menerima asuransi sampah ini ya, bagi masyarakatnya. Ini ada syarat-syaratnya nggak sih, Mas Gamal, untuk mau ikut dalam asuransi sampah ini? Atau syarat-syarat khusus mungkin batas usia atau seperti apa? Tidak. Tidak ada? Bebas semuanya? Bebas. Jadi, tidak ada syaratnya ya? Cuma memang ada hak dan kewajiban ya, membayar premi sampah, walaupun banyak premi macer juga, walaupun sampahnya. Priminya itu berapa sih sebenarnya? Kita minta masyarakat menyerahkan sampah seharga Rp10.000. Oke, baik. Dan untuk mengupas lebih dalam, apa itu asuransi sampah dan bagaimana bisa sampah membawa seseorang ke penghargaan internasional? Sudah bersama kami di studio peraih penghargaan internasional, Gamal Alvin Said. Halo, Mas Gamal. Halo, selamat siang. Mas Gamal, terima kasih telah hadir bersama kami dalam Jurnal Siang. Mas Gamal, ini kalau kita dengar asuransi, biasanya kan identiknya sama uang atau investasi yang berbentuk barang ataupun apapun itu. Nah, kali ini sampah. Asuransi sampah itu apa sih sebenarnya Mas Gamal? Jadi, asuransi sampah itu sama seperti asuransi biasa ya. Yang biasanya preminya uang, kita ganti dengan premi sampah. Karena kita membidik masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi, kami ingin membuktikan bahwasannya masyarakat menengah ke bawah itu mereka punya sesuatu untuk membiayai asuransi kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah asuransi kesehatan di negara kita yang tidak bisa meng-cover kesehatan mereka. Oke, nah ini ide awalnya apa sih sebenarnya? Akhirnya muncul, ingin membuat sebuah asuransi sampah ini. Jadi, biaya per kapita untuk kesehatan di Indonesia itu 33 dolar ya. Itu jauh di bawah Malaysia dan Thailand. Malaysia saja 4 kali lipat kita, 149 dolar. Thailand 90. Berarti kan rendah sekali untuk pembiayai kesehatan tersebut. Dan asuransi kesehatan di Indonesia pun hanya meng-cover sekitar 40 persen, hampir 40 persen. Jadi, lebih dari 60 persen itu dia tidak punya asuransi. Dengan pendapatan mereka itu, pendapatan masyarakat kita separuh itu di bawah 2 dolar setiap hari. Kita kan bisa membayangkan berapa dari pendapatan yang dia miliki untuk kesehatan. Saya menemukan data 2,1 persen. Jadi, masyarakat Indonesia hanya mengeluarkan 2,1 persen dari pendapatannya untuk membiayai kesehatan. Nah, sehingga saya dan teman-teman mencoba berpikir bagaimana kita membuat sebuah sistem keuangan yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan akses kesehatan dari sumber daya mereka. Seperti itu. Nah, ini kan mungkin karena Mas Gamal juga seorang dokter muda ya. Mungkin dapat curhatan dari pasien-pasiennya seperti itu hingga akhirnya terinspirasi. Seperti akhirnya membuat asuransi, seperti itu. Nah, biaya dokter sekarang juga mahal seperti itu kan. Ya, dan memang ada sebuah cerita yang mungkin akan menunjukkan di mana kami bekerja ya. Ini kisah bukan membuat saya memulai program ini, tapi membuat saya berkomitmen untuk mengembangkan konsep ini. Karena butuh waktu yang lama untuk menjadikan konsep ini established, mandiri, dan punya daya sustenibilitas yang panjang. Kisahnya ini seorang anak namanya Heronisa. Dia itu anak seorang pemulung berusia 3 tahun. Kisah nyata ini terjadi 8 tahun lalu. 8 tahun lalu? Di Jakarta. Di Jakarta. Dia sakit diare, tapi karena penghasilan ayahnya hanya 10 ribu setiap harinya, sehingga dia tidak bisa pergi berobat untuk mendapatkan akses keperlainan kesehatan. Setiap hari dia hanya menemani ayahnya memulung di gerobak sampah. Sampai 5 Juni 2005, akhirnya dia meninggal di antara plastik dan kardus bekas. Dan saya katakan bahwasannya banyak akhirnya-akhirnya lain yang dia tidak sempat memaksa dunia untuk memperhatikan. Dan saya kira dokter itu kan sebuah profesi yang dekat dengan nilai pengabdian dan pengorbanan. Dan tanggung jawab kita untuk membantu mereka. Dan ini adalah salah satu bukti tanggung jawab Anda dan pengabdian Anda sebagai dokter muda juga ya Mas Gamal. Dan teman-teman. Dan teman-teman lainnya. Baik Mas Gamal, kita akan lanjutkan sebenarnya. Asuransi sampah ini sempat ada di tahun 2010, kemudian sempat tersendat dulu ya, 6 bulan, dan sekarang ada lagi di 2013. Kenapa? Kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Pemirsa usai juda berikut tetaplah bersama kami. Mas Gamal, ini saya masih penasaran. Anda kan satu tim ini ada 4 orang ya di dalam tim. Ya, dahulu. Sekarang sudah menjadi 47. 47. Staff di Indonesia Medica. Oke, nah ini Anda waktu itu terpilih untuk datang sebagai ke Inggris ya waktu itu atau mewakili. Ini mewakili dari tim satu atau memang hanya Anda yang diundang pada saat itu? Memang processing ya. Jadi mereka mengundang pemuda yang dia punya inisiatif. Jadi karena memang perwakilan dari Indonesia Medica. Berarti sebagai inisiatornya ya, akhirnya Mas Gamal yang dipilih untuk berangkat ke sana ya. Nah ini akhirnya menang dengan mendapatkan uang 500 ribu euro, terus sekitar 800 juta. Kemana itu uangnya? Mau dihabisin gimana itu? Investasi juga nih. Pertanyaan yang selalu diajukan nih. Kalau saya sih berpikir nih ya, volkwit pau. Dalam karunia yang besar terdapat tanggung jawab yang besar ya. Jadi mungkin cara terbaik mensyukuri kan menggunakan nikmat itu sesuai dengan Lido Pemberinya. Jadi saya berpikir bagaimana karunia itu bisa saya gunakan untuk bisa mereplikasi program ini secara masif, lalu menjalankan penelitian dan untuk modifikasi ya, dan replikasi program ini. Dan mungkin international approach ya. Karena di dunia internasional itu kan banyak sumber daya yang bisa kita akses. Yang kemarin sudah kita ketikkan dari Indonesia Medica, kita dapat support dari beberapa organisasi internasional terkait berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Oke, nah ini rencananya juga apakah asuransi sampah ini juga meng-cover, kalau sekarang kan kesehatan, pendidikan juga akan melakukannya? Kemarin itu yang menjadi bahasan kita ketika training di sana ya, jadi kita tiba-tiba muncul sebuah inisiatif bahwasannya konsep ini itu bisa direplikasi bukan hanya pada konteks kesehatan, tapi pada bidang-bidang lainnya. Dan kenapa Indonesia Medica mulai membidik bidang pendidikan? Karena kita bergerak di bidang kesehatan karena kita yakin ya. Jadi di tiap seragam kita selalu tertulis, karena kesehatan adalah hak asasi manusia. Bagaimana pendidikan? Dia kan juga hak asasi manusia. Karena manusia mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seperti itu. Mas Ubay, ini kalau kita tadi mengatakan memang harus ada kerjasama dan harus perubahan, tapi kan ini juga harus ada peran serta masyarakat dalam mengubah habitat dan berlaku. Ada juga apa yang harus diubah mungkin, sehingga masalah sampah ini dapat terurai? Di level masyarakat sebetulnya sudah baik, sebetulnya. Level masyarakat artinya mereka itu kan yang masih, artinya sudah sadar lah. Yang tidak sadar ini paling karena soal akses saja. Akses, tidak ada fasilitas, sehingga dia membuang tambah sembarangan. Tapi secara umum kita menganggapnya sudah baik, walaupun perlu dikampanyekan terus. Karena soal sampah ini harus dikampanyekan terus. Nah, terkait hal ini sebetulnya masyarakat ini kan bisa lebih masif ya dalam hal memanajemen, terutama dia di lingkup keluarga ya. Keluarga untuk bisa apa yang mereka belanjakan itu, apa yang mereka produksi itu di rumahnya itu bisa ditampung di bahasa sampah ataupun klinik sampah asuransi itu. Nah, yang terpenting adalah sebetulnya bagaimana masyarakat ini harus diperjelas, apakah ini menjadi tujuan masyarakat yang harus difokuskan, atau ini harus menjadi aktivitas yang sambilan, dalam artian bukan aktivitas yang diutamakan. Karena kalau masyarakatnya itu yang dijadikan tujuan utamanya, nanti budaya masyarakat kita ini nanti fokusnya sampah saja. Karena masyarakat kita ini kan tentu beragam aktivitas ya, beragam profesi dan macam-macam. Sementara kalau harus fokus di sampah itu kan dia harus, berarti harus nyari juga, berarti harus keling juga. Nah, ini kan nanti akan bersinggungan juga dengan teman-teman yang ada di, misalnya kompetensi lain ataupun di pemulung. Ini juga harus ada perhatian juga, ini sampai sejauh mana ini harus bisa dibatasi-batasi. Oke, nah ini berarti kalau masalah selanjutnya, ini ada-ada, kalau kendala itu dari mana sih? Hingga akhirnya masalah sampah ini tidak itu? Atau ada hambatan gitu? Hambatan dari soal apa? Sampah ini? Atau mungkin banyak teman-teman akhirnya menggunakan program terkait dengan asurasi sampah atau bank sampah, hingga akhirnya terpotong, terkendala dengan mungkin tadi biaya dan apa segala macamnya itu? Ya sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebetulnya pasalan sampah ini kan sebetulnya karena tidak apa, karena soal political will aja dari bulunya, dari pemerintah-pemerintahnya ya. Mau bagaimana soal sampah ini? Karena satu sisi sampah ini menjadi masalah, mencemari udara, tanah, air, dan sebagainya. Mungkin sekarang harus dimanfaatkan mungkin ya sampahnya seperti ini? Tapi di sisi lain juga sampah ini diperbutkan. Nah yang memperbutkan inilah orang yang tidak bertanggung jawab sesungguhnya. Mereka hanya mengejar keuntungan masing-masing, misalnya pemilik lapak, kemudian investor-investor, pengadaan-pengadaan, sehingga yang menurut mereka itu bukan bagian mereka, dibiarkan, sehingga itu menjadi malapetaka. Nah komunitas inilah sebetulnya yang memperbaiki sekolah-sekolah kecilnya saja, bukan dari segala masifnya gitu kan. Nah kalau itu didukung oleh para-para yang level-level atasnya itu, baik pemerintah maupun dunia usaha, dan juga yang bermain di dunia persampahan itu, itu bisa mungkin bisa... Memanfaatkannya tidak hanya sebagian, tapi kalau mau membantu semuanya. Mas Gamal, ini juga ada rencana Mas Gamal ingin membuat sekolah dengan diganding oleh Kemenpora ya. Ini kelanjutannya akan seperti apa? Jadi, sebenarnya satu hal yang saya pelajari di sini adalah, bagaimana kita itu menciptakan sebuah proses inovatif dari sebuah manajemen sampah yang baru. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama untuk menyelesaikan masalah sampah. Banyak hal yang akan kami coba pelajari ke depannya. Contoh, kami juga sudah mulai berpikir memasukkan program kami ke BPJS, sehingga masyarakat menyerahkan sampah kepada kami, dan mereka kami cover preminya di BPJS. Tapi karena preminya sama ada juga, kami mengembangkan sedekah sampah mungkin. Bahkan ada salah satu anak negeri ini yang juga mengembangkan ekspor sampah. Itu kan banyak program inovatif-inovatif sampah yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bagaimana menggairahkan masyarakat. Karena akhir-akhir ini saya merasakan, program ini itu berbeda karena kita dengan asuransi, kita meningkatkan nilai sampah secara signifikan. Karena mereka menyerahkan rutin dan impaknya itu besar kesehatan. Hal yang mereka anggap fundamental kan. Lalu sehingga bisa mengubah persepsi sama habits mereka soal sampah. Saya kira itu yang harus kita lakukan ya. Jadi tidak lagi kita bergejolak antara ini kesadaran masyarakat yang salah atau kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Tapi bagaimana kita dengan luansi kebersamaan membuat sebuah langkah-langkah yang terorganisir, sistematis, inovatif, dan tepat sesara untuk menyelesaikan masalah sampah. Oke, baik. Terima kasih Mas Gamal dan Mas Ubay. Kita harap saja dengan banyaknya program-program inovatif ini bisa membuat, ya kita katakan lagi, Indonesia menjadi bebas dari sampah dan bersih ya. Terakhir yang menarik sebetulnya perseluruhan masyarakat ini kan yang masih sangat kita perhatikan adalah soal pendidikan yang kesehatan. Mungkin dengan begitu ini bisa menjadi alternatif yang bisa menyentuh masyarakat kecil ke bawah itu ya. Benar, pendidikan yang merata. Terima kasih Mas Gamal dan Mas Ubay telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang.